Dipersembahkan oleh Supaya kita bisa sukses Dalam setiap milestone tersebut Ya memang dari pengalaman kita membuat Peta jalan telekomunikasi Dan sebagainya itu masalahnya kita Mudah membuatnya tapi dalam pelaksananya Kita agak kedodoran dalam hal Pencapaian milestone gitu ya Misalnya kita bicara tentang rencana Pembangunan pita lebar Indonesia kan juga kita Nggak jelas di endnya seperti apa Kalau saya melihat memang secara visi Ini cukup bagus gitu ya Tapi betapapun juga dalam implementasi Nantinya kita harus secara Berkala melakukan evaluasi Evaluasi sehingga juga Perkembangannya dapat Diketahui dan memang yang perlu kita Tekankan juga disini adalah bahwa Sebagus apapun Misalnya rotme, peta jalan atau apa Ini juga tidak akan bisa Terlaksana atau berhasil tanpa Melibatkan semua stakeholders gitu ya Jadi pekerjaan ini transformasi Digital, pembangunan ekonomi digital Itu bukan hanya pekerjaan pemerintah Tapi juga harus melibatkan Swasta, kemudian juga akademisi Melibatkan juga media gitu Dan juga juga yang tidak dapat dilupakan Begitu saja adalah komponen masyarakat Indonesia Yang jumlahnya juga lebih besar lagi Seperti itu mungkin Komitmen untuk sampai di 2045 kan butuh Komitmen yang sangat panjang Komitmen anggaranya juga harus panjang Meskipun nanti berganti kepemimpinan Berganti presiden, berganti menterinya Bagaimana supaya ini bisa berkelanjutan Komitmen untuk mencapai road map Transformasi digital tersebut Iya, kalau kita lihat Road map transportasi digital ini Sudah sejalan dengan rencana Di sisi ekonominya Untuk menjangkau di Indonesia Emas 2045 Di mana kita ingin menjadi Empat besar atau lima besar Kekuatan ekonomi dunia Nah sudah barang tentu Pemerintah menyiapkan semua resources Yang dibutuhkan di sana Termasuk yang terutama adalah Dari sisi anggaran Karena itu kalau kita lihat Fokus ke depan Alokasi untuk mendorong transformasi digital Terutama kalau kita lihat Di anggaran 2021 Itu juga Saya kira pemerintah terus memperbesar Bagaimana kita mendorong Infrastruktur TIK Untuk mendorong transformasi digital tadi Dan komitmen perintah sangat jelas Di dalam alokasi APBN kita setiap tahun Yang paling penting adalah Bagaimana tadi disampaikan Pak Erhu Melibatkan seluruh stakeholder terkait Bagaimana supaya pihak pemerintah Dengan swasta Melibatkan semua Termasuk masyarakat Dan juga beberapa pihak Yang selama ini Barangkali kita menjadi Pemain utama di sektor Transformasi digital ini Supaya betul-betul engagementnya Di dalam program ke depan Sampai Indonesia Emas Nanti akan Mewujudkan betul Apa yang sudah kita gariskan sama-sama Jadi Sudah sejalan antara Rencana roadmap Transformasi digital ini Dengan rencana ekonomi kita Untuk mencapai Indonesia Emas Dimana kita berniat Untuk menjadi Negara Keempat atau kelima besar Ekonomi dunia Di tahun 2045 Selain kita bericara Komitmen jangka panjang Kita juga butuh Sinergi jangka panjang juga Antara berbagai lembaga Karena ini bukan hanya Tugas dari Kominfo Ada banyak sekali Kementerian Lembaga yang terlibat disitu Termasuk dari Kementeristek Atau BRIN Bagaimana Pak Untuk bisa menyeleraskan Sinergi itu Agar lebih baik lagi Kedepannya Untuk bisa mencapai Transformasi digital ini Yang penting adalah Kita tahu mau kemana Tujuannya jelas Dan sama Untuk semua stakeholder Dan kebetulan Dalam konteks R&D dan inovasi ini Kita Mengedepankan yang namanya Triple helix Yaitu Sinergi antara tiga pihak Yaitu Pemerintah Kemudian Dunia penelitian Dan akademisi Serta industri Swasta Kan tujuannya sama sekarang Bagaimana Indonesia maju Dengan berbasis pada Katakan Ekonomi digital Oke Nah itu tujuannya Nah yang kita lakukan Kebetulan Waktu Covid ini terjadi Kita langsung membuat Konsorsium Oke Yang isinya triple helix tadi Ya Sehingga Rapid test yang dikembangkan Oleh penelitian Itu langsung diserap oleh industri Ya Dan industri nya bilang Kamu kalau bikin rapid test Seperti ini Ya sensitivitasnya sekian Spesifitasnya sekian Supaya orang percaya Dan orang mau pakai Ya Kalau ini gak ada komunikasi Komunikasi harus jelas Yang ini keasikan sendiri Dengan teori rapid test Asik sendiri masing-masing Industrinya merasa Kok gak ada Gak ada rapid test yang bagus Akhirnya gak kepake Beli aja dari luar Ya ya Supaya semuanya bisa Satu gerbong jalan bersama Untuk mencapai Ya kalau di Kominfo itu Sudah menyiapkan tentu ya Langkah-langkah strategisnya Yang pertama pasti Menyelesaikan Deployment dari Infrastruktur TIK nya Tapi dalam konteks ini Tidak saja tersedianya Infrastruktur Tapi juga Tersedianya Kecepatan yang baik Ya Untuk Layanan Sinyal-sinyalnya Juga kita harus Membangun Memastikan Dalam rangka Electronic government Ya Dan satu data nasional Perlu membangun Pusat data nasional Pemerintah Kita perlu Memastikan Tersedianya Legislasi primar Payung-payung hukum Yang kuat Yang memadai Terakhir Talenta digitalnya Ya Nah tanpa tersedianya Talenta digital Tidak tersedianya Engineer yang memadai Tidak tersedianya Pelaku-pelaku Yang memahami Digital economy Ya Dan tidak bisa Menghasilkan Satu research Melalui tenaga Researchers yang memadai Tentu sulit Kita untuk Menjangkau Atau untuk kita Beralih dari sekedar Pasar Menjadi produsen Disinilah kerjanya Kolaboratif Pentahelix Indonesia Baik Dipersembahkan oleh